Orang tua sakit struk keluarga di perumahan Intan Lestari, Kecamatan Pondok Kedai, Kota Bekasi, lapor Damkar buat pindahkan lemari jati. Komandan Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Rahmat, mengatakan laporan terjadi pada Sabtu 10 Agustus 2024. Rahmat mengatakan pihaknya menerujinkan sebanyak 6 orang personil untuk melakukan proses pemindahan lemari. Lemari tersebut lanjut Rahmat memiliki berat sekitar 150 kg yang terbuat dari material kayu jati. Pemindahan dilakukan dari kamar ke ruang depan, tujuannya agar dapat memasukkan kasur untuk kedua orang tua pelapor. Pelapor bernama Zahra, 25 tahun, mengatakan ia terpaksa melapor Damkar, Kota Bekasi, buat memindahkan lemari lantaran sudah mencoba berbagai cara. Salah satunya meminta bantuan tetangga sekitar, karena lemari yang dipindahkan berukuran besar dan bobotnya berat, usaha itu gagal. Zahra lantas lapor ke petugas Damkar, Kota Bekasi. Dia mengapresiasi dan sangat terbantu atas pelayanan yang telah diberikan. Kak, siapa ini? Halo, saya dengan Zahra. Dengan Kak Zahra, usianya berapa? Saya umur 25 tahun. Pekerjaannya? Saya bekerja sebagai sekitaris di Kementerian Luar Negeri. Luar Negeri. Lokasi tinggalnya di mana? Di Pondok Gede. Pondok Gede, baik. Boleh jelasin nggak kronologinya gimana sih sampai mau manggil Damkar? Oke. Sebelumnya orang tua saya dua-duanya struk, ibu ayah saya hari ini, ayah saya baru struk hari ini. Lalu saya ada lemari besar yang harus diangkat dan udah minta tolong sama warga setempat juga nggak bisa terangkat karena sangat berat juga. Kemarinya itu dari Kayu Jati. Dan saya sering ngeliat di TikTok atau di Medsos bahwa Damkar itu sangat helpful. Jadi saya mencoba untuk menghubungi Damkar yang paling cepat untuk menjawab saat itu. Yang paling cepat menjawab ya Damkar yang saya hubungi sekarang. Baik. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Damkar? Pelayanannya bagus, bagus banget, cepat, sangat membantu.